Simulasi pembelajaran tatap muka 50% di SMA Negeri Tanjung Kereta disaksikan Bupati Sumedang didampingi Distrik KCD Distrik Wilayah 8 Provinsi Jawa Barat, Dinkes, Satpol PP, serta Camat Tanjung Kereta. Acara berlangsung Rabu 7 Oktober 2020. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan pihaknya hari ini memastikan bagaimana persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, di mana SMA Negeri Tanjung Kereta ini sebagai percontohan dan pihaknya langsung mengecek seberapa kesiapan sarananya, SOP-nya, juga simulasinya, yaitu dengan menghadirkan siswanya langsung. Di mana dalam pengecekan simulasi, yaitu bagaimana siswa datang, jaga jarak, dan pengecekan suhu, juga cuci tangan. Alhamdulillah hari ini saya bersama Ibu KCD Pendidikan Provinsi, Pak Tadis Kabupaten, dan Kelas Sekolah, melakukan pengecekan terakhir berkaitan dengan kesiapan SMA Negeri Tanjung Kereta ini, jadikan prototipe atau percobaan untuk pembelajaran tatap muka. Di hari ini saya ngecek langsung, seperti apa kesiapannya, kesiapan sarananya, SOP-nya, perangkatnya, dan juga melakukan simulasi dengan pengecekan siswa langsung. Di simulasi ini tadi saya cek satu-satu bagaimana siswa datang, jaga jarak, ditermalkan, cuci tangan, ada 20. Tepat cuci tangan luar biasa tadi, sudah sangat rapi. Ada announcer tadi yang terus menyampaikan tentang prototipe kesehatan dan langkah-langkah yang tertempu. Kemudian siswanya pun tadi sudah masuk ke kelas. Dan untuk tahap pertama ini, SOP-nya, ini rencananya 100 siswa terlebih dahulu. Walaupun harusnya setengah kapasitas itu memang bisa, di sini bisa 250-an ya. Tahap pertama 100. Tapi tetap serta seorang pun, ini di kelasnya hanya setengahnya. Setengahnya pun ketika guru mengajar, sekelas belajarnya. Karena di rumah itu live pakai Zoom. Jadi guru ini mengajar di kelas setengahnya, di rumah setengahnya karena live. Nah jadi tahap pertama dari seluruh tingkatan hanya 100 orang, kelas 1. Nanti kalau berhasil, devolusi dulu, tahap keduanya meningkat lagi, meningkat lagi. Dengan tetap patokannya setengah dari kapasitas tempat yang ada di SMA Negeri Tanjung Kota ini. Dan setelah ini, besok saya akan lakukan rapat di guis tugas. Akan kami kaji juga di sisi epidemiologinya. Karena sebenarnya setelah keseluruhan ada 20 total sekarang yang positif. Tanjung Kota ada satu memang terakhir ini, mudah-mudahan akan kami cek lagi. Besok keputusannya kapan dimulainya. Sementara itu, Kepala SMA Negeri Tanjung Kota, Jajah Sudrajat, mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan dari jauh hari, yaitu selama 3 bulan. Guna pelaksanaan pembelajaran tatap muka, di mana semuanya sudah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan protokol kesehatan. Kita sudah melakukan persiapan selama 3 bulan. Jadi, kita sudah siap sekali. Mulai dari alat cuci tangan, kemudian dengan air yang mengalir. Kemudian kita juga memberikan masker dan pisil kepada peserta didik secara gratis. Nah, kemudian kita juga sudah mensosialisasikan lewat Youtube. Kita membuat film pendek, supaya mereka mengikuti protokol kesehatan. Seperti itu persiapan kami. Dan yang lainnya bisa dilihat sendiri. Untuk mekanismenya sendiri seperti apa nantinya, Pak? Untuk teknisnya. Jadi, awal sekali kita akan melakukan tatap muka ini sebanyak 20% dulu. Walaupun kita diizinkan 50%, tapi kita akan 20% dulu. Kita lihat apakah kondusif atau tidak. Kalau misalnya terjadi chaos pada saat masuk dan keluar, kita evaluasi dan kita hentikan dulu. Nah, hari berikutnya kita perbaiki, kemudian masuk lagi. Apakah ada pemberangan jam untuk pelajaran? Ya, jelas durasi kita itu hanya 4 jam sehari. Itu tanpa istirahat. Tidak ada kantin, berarti siswa harus bawa makanan sendiri. Harus bawa makanan sendiri dari rumah. Jadi, mereka boleh makan pada saat pembelajaran. Bebas. Kalau untuk gurunya, Pak, ada swab test atau rapid test dulu? Ada, ada. Kita sudah melakukan swab dan Alhamdulillah negatif semuanya. Demikian Iwan Inkig melaporkan.